Ya, terjadi kesibukan yang luar biasa di grid position. Saat ini saya sudah mulai bergeser ke ruang kontrol. Ya, tadi saya sudah menyapa hingga Provinsi Panten berikutnya adalah Sulawesi Tenggara. Di grid yang kelima, kemudian di grid 24 ada Jawa Barat, 9 kelas Jawa Timur, 24 kelas Jawa Timur, 24 kelas Jawa Timur. Warm up lap satu putaran, oh bahkan dua putaran nampaknya karena tadi berangkat secara didorong maka akan diberikan bonus untuk rider tersebut. Ya, saat ini perlahan mereka untuk melakukan warm tire atau pemanasan pada ban agar seluruh lapisan atau kompon dari ban ini dapat berfungsi dengan maksimal. Saya sampaikan juga di sini dari Jawa Timur ada Muhammad Burumpil Hinton di grid 9. 10 ada Sulawesi Barat, Angga Ramadhan, grid 11 Sumatera Barat, Agria Farel, Kalimantan Timur ada Putra, 13 ada 56 Papua Muhammad Iki Hayden, di grid 14 Papua Barat Daya Gantar Wahyu Effendi, grid kelima belas Sulawesi Utara Reza Sahirman, di grid yang ke-20 ada Gilang, Wanda Saputra dari Rio, 21 ada pembalap nomor 149 Kalimantan Utara, ada Andri Aldo, di grid 22 ada Zuhro Akilah Sumatera Selatan, sementara di grid 23 ada Roberto Pembalap Rusa Tenggara Timur, grid 24 Muhammad Fadel dari Gorontalo, di grid 25 Sulawesi Tengah Rian Pratama, grid 26 Bangga Belitung, Muammar Yaser, Kepri ada Vincenzius Devonsa, kemudian 28 Maluku Juandara Parira di grid 29 Bengkulu, M Raditya Arviga, dan terakhir dari Lampung Bima Aji Kurniawan, 30 provinsi foto zoner dimanapun anda berada, dan berapa sih yang akan diambil dari pertarungan ini, ya hanya mengambil 22 rider saja, sekali lagi hanya mengambil 22 pembalap yang akan bertarung di pond yang akan datang, ya ini tampak seluruh pembalap sudah berada pada posisinya, bendera sudah boleh bergeser, dan like on, and go, lengkap sudah berangkat dengan baik, pembalap-pembalap ini berlaju dari sisi sebelah kiri, Aray Agas Gadi Bani Laksana, nampaknya memiliki kesempatan yang begitu bagus, meninggalkan beberapa pembalap dengan melakukan penekanan awal di saat ia bergerak, namun disini ada terbit satu tekanan lagi adalah pembalap kedua, akankah Muhammad Jordan Badaru Jawa Tengah bisa memberikan perlawanan yang serius pada pembalap dari Nusa Tenggara Barat, ya dari Nusa Tenggara Barat luar biasa kalau kita perhatikan di sesi-sesi sebelumnya, dan juga dalam pertarungan pada nomor perorangan di kelas sebelumnya, Aray Agas Gadi Bani Laksana merupakan pembalap yang memiliki kans untuk tampil dengan baik di pertarungannya, sementara kita akan lihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh pembalap kedua daerah istimewa Yogyakarta, yakin beda Eka Pratama, beda Eka Pratama kemudian ada DKI Jakarta, Felik Putramulya, baru ada Muhammad Jordan Badaru, oke Yogyakarta, akankah pembalap Yogyakarta ini mabuk, oh Felik Putramulya langsung saja mengambil posisi dengan cemerlang, ia bisa bergerak cepat di urutan kedua, DKI Jakarta. 25 lap waktu putaran yang ditembuh oleh para pembalap-pembalap ini, dan saat ini DKI Jakarta berusaha kalau kita perhatikan, ia si Felik ini mencoba untuk melakukan gerakan-gerakan yang luar biasa, untuk membebaskan tekanan angin nampaknya pembalap ini, kalau kita perhatikan, ia sangat-sangat sedikit kerepotan dengan postur tubuhnya, yang begitu tinggi, membuat dia harus benar-benar bisa memainkan laju kotornya, untuk membangun pergerakan tubuh, dan juga pergerakan kotornya akan tetap nyaman di atas lintas, oh pembalap DKI Jakarta, DKI Jakarta nampaknya berhabisi sekali kalau kita perhatikan Felik Putramulya, Felik Putramulya sangat berani sekali, akan mengambil daerah yang penuh resiko tampaknya DKI Jakarta, semakin tegang tekanan yang terjadi di sana, akankah ia meningkatkan power dari motornya, saat disela-sela dari pembalap Nusantara Barat, oh pembalap Nusantara Barat, saudara kali ini benar-benar mulai terancam oleh kontingen DKI Jakarta, di belakang DKI Jakarta ada Veda Ega, daerah istimewa Yogyakarta, sementara di urutan keempat Muhammad Jordan Badaru, Jordan Badaru, di mana rekat Yusuf Provinsi Banten, rekat Yusuf Provinsi Banten berada pada urutan yang kurang nyaman, sekali lagi hari ini hanya mengambil posisi 22 pembalap saja, 22 pembalap saja di nomor perorangan, wow, pergerakan Jordan Badaru, nampak jelas sekali ia berusaha untuk memainkan laju motornya dengan baik, sementara kita akan tunggu Aray Agaska untuk menepis perlawanan yang diberikan oleh sang pembalap Yogyakri di sana, pembalap Nusantara, kebanggaan dari DKI Jakarta, nomor pilihannya adalah 31, DKI Jakarta Velik Putra Mulya, Velik Putra Mulya, berusaha cepat untuk melakukan perlawanan, dari berbagai sudut, dengan penuh keberanian, ia akan berusaha untuk memperangi pempadu dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang di Aray Agaska, Aray Agaska di Bani Laksana, masih menang, masih unggul dalam posisinya, permainan yang cantik ditujukan oleh DKI Jakarta, Velik Putra Mulya, sedikit mengendur, kami akan melihat bagaimana kekuatan Velik Putra, dalam putaran-putaran berikutnya, karena pada kesempatan kali ini harus menyelesaikan, 21 lap lagi, sekali lagi 21 putaran yang harus diselesaikan, dan penuh ketegangan, strategi yang amat bagus, Jordan Badaru di urutan keempat, dengan Veda Eka di urutan ketiga, mereka mencoba untuk mengamankan laju motornya, dengan baik agar tetap bertahan, dan di urutan kelima, ada Jawa Barat, Akbar Abud Abdallah, di urutan yang keenam, ada 19 Muhammad Burau Wilkito, di Jawa Timur, Papua Barat, lewat bintang Nur Alif, di urutan ketujuh, Papua Barat dari, sisi tikungan, ia berusaha untuk mengambil posisi, namun belum berhasil, kini Provinsi Banten, mulai mendekati bintang Nur Alif, rengkat Yusuf Fadila, oke, kembali lagi ke depan, kita akan, saksikan, pembalap-pembalap yang berada, di ujung tomat perjalanan, Valik Putra Mulia, Valik Putra Mulia, mulai, berbicara banyak, kali ini berhasil, menepiskan laju, pembalap asal Lombok, namun, Aray Agaska, Yes, wah, hebat sekali, Aray Agaska di padi, dalam mengambil kelepahan, Valik Putra Mulia, di sisi tikungan, ia cuma berkelit, dari posisi kedua, ia melakukan overtake, namun, Valik Putra Mulia, nampaknya juga, tidak mau dibiarkan, posisinya berlarut, di urutan kedua, perhatikan, sosok ke Valik Putra Mulia, sedikit memiringkan, laju motornya, Yes, kita masih perhatikan bersama-sama, kita lihat gerakan dari Valik Putra Mulia, oke, separuh, dari, panjang motor, tampaknya jarak di antara keduanya, oke, kita perhatikan, Valik Putra Mulia, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, oke, ha 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 ha, pembalap yang satu ini, sangat cerdik sekali, kalau kita perhatikan, memang mereka, nama-nama yang, saat ini, pelai-pelajin, di balap motor Indonesia, Aray Agas, ke Valik Putra Mulia, Veda Eka, Jordan Badaru, perubahan, pembalap-pembalap, on fire tahun ini, yeee, DKI Jakarta, kembali memperoleh posisi, ia berada pada posisi terdepan, dan, ini kita perhatikan, laju, dari pembalap, Yogyakarta, Veda Eka, mulai, kehilangan kendali, Veda Eka, agak-agak bisa masuk kembali, menerobos, dua kekuatan pembalap, di depannya, oke, ini lambat pembalap, yang menguasai, lanjurnya balapan, dan, di belakang, jauh, ada pembalap-pembalap, seperti, Akbar Abu Tafdallah, Murobil Fitoni, Bintang Nur Alif, yang, saat ini tengah, tampil dengan kekuatan penuh, dan di layar anda, anda masih bisa menyaksikan, sosok, velik putra pulia, kembali, menguasai jalannya balapan, pembalap asal DKI Jakarta, berada pada posisi yang luar biasa, konting, Nusa Tenggara Barat, memulai terhadap keberadaannya, pos kembali, hampir sekarang, pembalap DKI Jakarta, velik putra pulia, terterus posisinya, dan, kita juga, akan melihat, bagaimana, sosok, kontingen, dan, SDI, Jogjakarta, pembalap dari daerah, itu memang Jogjakarta, Veda Iga Pratama, ha, rupanya, Veda Iga, mulai memanfaatkan, tekanan-tekanan, dari, Array Agasga, dengan, pembalap velik putra pulia, bisa saja, Veda Iga, justru, yang akan memanfaatkan, dua pembalap yang kali, ini tetap, oh, Veda Iga, nampaknya, mulai tidak nyaman, adanya, Jordan Badaru, Muhammad Jordan Badaru, yang mendekat, oke, siapakah yang ter-overline, di Kalimantan Selatan, atau dari manangkah, yang, posisinya, tidak aman, lampu, rupanya, kemudian, betul, Raditya, Raditya, Arpiga, masih kita perhatikan, RIS 3, Jogjakarta, sedikit, tentu, sepuluh, yang depan, dan, velik putra pulia, ini, menurutkan, sebuah kepercayaan, yang, amat serius, dan, kepala, DKI, Jakarta, ini adalah sosok, yang, namanya, terus, merokan, di balap motor, Indonesia, oh, hampir saja, ia kehilangan, kendali, hampir saja, sekali lagi, velik putra pulia, tidak bisa menahan, merapatkan, dari, kaki, pembalap tersebut, hampir saja, ia terpulantik, dan, kita perhatikan, velik putra pulia, setelah ada, gerakan, yang hampir saja, membuang dirinya, dari pertarungan, kemudian, area yang gak sekali, balai laksana, kembali, menempatkan dirinya, jadi urutan kedua, arahnya, yang masih, velik, DKI Jakarta, ya, teman-teman yang terlumah, satu, DKI Jakarta, berada, 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 kemudian, oh, besar, berada, masuk kembali, oke, baru, saya, berada, berada, pengeseran, diantara mereka, dan, nantikan, bagaimanakah, Jawa Tengah, Muhammad Jordan Badaru, kontingen, Muhammad Jordan Badaru, dari Jawa Tengah, oh, hampir bersinggungkan, dengan velik putra mulia, velik putra mulia, velik putra mulia, ini, dampaknya harus benar-benar berkonsentrasi, dan tidak harus melakukan gerakan-gerakan yang digabah, bagi pembalap muda, kemudian, biasanya, auto zoner, pembalap-pembalap muda ini, nasionalnya, tidak, terpatah dengan baik, karena sudah terlalu ada sebuah persinggungan dengan rival-rivalnya, ini yang bisa bermakaya sekali bagi kontingen Jakarta, bila tidak mau instruksikan, untuk memastikan bahwa, ia punya kesempatan dengan cara, bermain yang tenang, untuk melesakkan seluruh lap-nya, oke, Jawa Tengah, yes, DKI Jakarta turun posisinya, velik putra mulia, bergeser saat ini, dan, Jawa Tengah, masih dalam posisi ketiga, Yogyakarta keempat, kelima Jawa Barat, keenam ada Papua Barat, kemudian ketujuh Jawa Timur, kedelapan Banten, kesembilan Sulawesi Barat, Kalimantan Timur diurutan ke-10, Sulawesi Tenggara diurutan ke-11, oke, lagi-lagi overlap, ya, Papua, Papandingi Heiden diurutan ke-12, Sumatera Barat, Argya Farel, diurutan ke-13, kami juga melihat di sini, jauh dari tangkapan kamera, ada pembalap Kalimantan Timur diurutan ke-14, dan Kalimantan Selatan diurutan ke-15, Papua Barat, Daya diurutan ke-16, Jambi diurutan ke-17, dan yang tidak aman adalah, posisi dari Sulawesi Tengah, Musa Tengah dan Timur, Sumatera Selatan, sekali lagi, yang posisinya tidak aman saat ini adalah, Lampung, Bekulu, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, Kepri, Maluku, dan Sumatera Selatan, serta Nusa Tenggara Timur, sudah lepas dari posisi 22, kursi perebutan, oke, dan ini tentu sudah menjadi target, bagi Nusa Tenggara Timur, untuk memastikan bisa mengalihkan Rio, ataupun Gorontalo, Muhammad Fadel, yang ada di posisi 20, berbahaya sekali, saat ini kembali Anda bisa, hati bawah untuk menyaksikan jalannya pertarungan antara Pembalap Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, dan juga Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta ada pada rombongan kedua, di gerbong kedua, yang diada Yogyakarta, Jawa Barat, Papua Barat, Banten, dan Jawa Timur, Jawa Timur juga sudah mulai merosot di urutan ke-8, sobat Anda pada kesempatan kali ini bisa, menyaksikan bagaimana, ketegangan dari 22 lap yang harus ditegung, menemukan kami 25 lap yang harus ditegung, memperebutkan 22 kursi saja, 22 kursi saja, dan kini pertarungan mulai terjadi di bagian belagang, yes, ini tiga Pembalap yang menguasai jalannya lomba, masih ada Pembalap Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah, lewat area Agasca, Felix Kutrapulia, dan Jordan Badaru, memastikan untuk lolos ke PON, ke-24, di Sumatra Utara dan Aceh, pergerakan dua Pembalap di belakang, ada Yogyakarta dan Jawa Barat, sekali lagi Yogyakarta dan Jawa Barat, ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata, bisa saja mereka berubah keberadaan tiga Pembalap yang sudah berada di depan, ini dia Veda Ega, Veda Ega dan juga Pembalap Akbar Abut Afdallah, Akbar Abut Afdallah sedara, memainkan perananannya dengan baik, Yes, kita lihat Akbar Abut Afdallah, dari permakai sudut, ia mulai menggerakkan lagi motornya, dengan tekanan yang begitu prima, apakah kontingen daerah istriwa Yogyakarta bisa diambil alih, Oke, kembali kita lihat kedua Pembalap ini, penuh dekatan pemainan yang begitu panas, perebutan antara Yogyakarta dan Jawa Barat, 10 lap lagi kawan-kawan, sekali lagi 10 lap tersisa, daerah istimewa Yogyakarta masih dalam bayang-bayang kekuatan, Pembalap Pak, Jawa Barat Akbar Abut Afdallah, 3 pembalap di barisan depan, juga mulai ketar-ketir sedara, dengan munculnya 2 pembalap di belakangnya, yang semakin rapat saja, karena Veda Ega sarang akan prestasi, Veda Ega bisa saja merubah keberadaan, Yes, Felix Putra Mulia, DKI Jakarta kembali berbicara, ia memasai posisi, oke, leading saat ini, oke, perhatikan gaya dari Felix Putra Mulia, untuk mempertahankan laju motornya dengan baik, masih Felix DKI Jakarta, oke, kawan-kawan ya Budiman, jarak ketiga, pembalap mulai ada perubahan, sekali lagi 3 pembalap mulai ada perubahan, yakni Jordan Padaru, Jawa Tengah, kemudian, daerah istimewa Jogja, karena Veda Ega, Akbar Abu Tafdallah, Jawa Barat, ketiga pembalap tersebut, dalam sektor yang sama, ini tentunya memahayakan, keberadaan dari, pembalap-pembalap yang sudah tampil memimpin, dan ini, Nusa Tenggara Barat, ditekan pada urutan kedua oleh DKI Jakarta, si Bango Putih, Felix Putra Mulia, dengan penuh keberanian, dia berusaha untuk memimpin, jalannya balapan, permainan yang sempurna, gaya dari Felix Putra Mulia, nampaknya tenang sekali pembalap ini, dia menggunakan top speed, oke, turunkan tekanan laju motornya, Melik Putra Mulia, keberuntungan pusat negara barat, area gasga, Muhammad Jordan Badaru, ya kalau kita perhatikan, Veda Ega, Yogyakarta, Jawa Barat, dan juga Papua Barat, mulai ada pergeseran, jarak, di antara rider yang berada di barisan depan, oke kemelut kembali terjadi, dimana DKI Jakarta, masih berusaha untuk menunjukkan, kemampuan terbaiknya, wow, Felix Putra Mulia, menerbangkan laju motornya, ke sisi kiri, kemudian handling ke sisi ke sebelah kanan, dan oh, Akbar Abut Afdala, Akbar Abut Afdala, dari Jawa Barat, masuk pada titik yang cukup menegakkan, overlapping yang terjadi, ini justru bisa memperparah posisi para pembalap-pembalap yang sudah berada di depan, bila tidak bisa memainkan laju motor dengan sempurna, oke, nampaknya, buca-buca dari kontingen-koningen yang posisinya tertinggal, cukup cerdik, mereka membuka laju, dan mereka paham betul bahwa, yang akan melampauinya merupakan pebalap-pebalap yang berada di barisan depan, perlu diprioritaskan, oke, signifikan sekali gerakan dari Araya Agasga, di Padilaksana, mengingat lap kali ini sudah mendekati lima lap terakhir, saat ini jelang, lap-lap akhir Araya Agasga, kemudian Veda Egan, oh, jawab teka, Jordan Badaru, Jordan Badaru, Jordan Badaru, akankah mampu mengunci Jawa Barat, Jordan Badaru, masih berada pada urutan yang keempat, maksud kami pada urutan yang ketiga, darat Jawa Barat, ada pada urutan yang keempat, menempel habis, Veda Egan Pratama, bagaimana akan nasibnya di sisa lap yang ada, sedikit merosot ya posisinya pada urutan kelima, jauh, dan, ada sesuatu mungkin pada, pembalap Veda Egan, hingga tidak menempel pada pembalap keempat, masih DKI Jakarta, kemudian, Anda melihat pembalap Nusa Negara Barat, Nusa Negara Barat, Araya Agasga, atau Sir Raja Kecil Mandalika, oh, Jordan Badaru, apa yang akan ditujukan, pembalap dari Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jordan Badaru, mulai memberikan, kesengatan yang akan serius di sisa lap yang ada, dia akan berusaha untuk masuk, perang sekebarisan depan, oke, jawab barat Akbar Abu Dhabdala, ini tertekan tentunya, bila tidak bisa memainkan peranan dengan sempurna di sisa putaran yang ada, oke, empat lap lagi kawan-kawan sahabat-sahabat, inilah yang sudah memastikan dirinya, lolos ke pon, yang akan datang di, Supatra, Utara dan Aceh, DKI Jakarta, Nusa Negara Barat, kemudian, Jawa Tengah, yang ada dalam, sektor yang sama, yang di, tempat posisi terdepan, dalam satu lajur, saat ini para pebalap mencoba untuk menyelesaikan, tiga lap terakhir, ya, tiga putaran terakhir, Arayagas Gatipanilaksana, masih saja, pebalap ini tetap tenang, kalau berada di, oh, mau berlap, berbahaya, bagi pebalap yang berada, di barisan belakang, Kepri nambangnya, dan yang sudah, bergeser jauh adalah, Bali, Bengkulu, Langkung, Nusat Tenggara Timur, Bangka Belitung, dan Maluku, serta, Sulawesi Utara, Juru putih posisi, saat ini adalah, Sopatra Selatan, oke, mulai terlibat, tenturan-tenturan, yang cukup dasar, diantara para pembalap, yang berada di barisan depan, ini sebetulnya tinggal, mengamankan saja, bagaimana, mereka bisa, menyelesaikan, dua lap terakhir, ini dengan aman, bagi empat pembalap, yang berada di barisan depan, berbahaya bagi Array, jika terlalu gegapa, ia coba mengambil alih, Array Agasca, overtake pembalap, Velik Putra Mulia, ini tinggal, Velik Putra Mulia, perlu diingatkan, untuk tidak melakukan, kerangan yang ceroboh, karena lap tinggal, satu setengah lap lagi, sekali lagi tinggal, satu setengah lap lagi, ini cukup membahayakan, jika, pembalap-pembalap ini, melakukan, gerakan-gerakan yang, justru, di luar, perhitungan, oke, masih, Nusa Negara Barat, Array, Agasca, di Badi Laksana, yang memimpin, laju perjalanan, untuk jelang, satu web terakhir, NTB berbicara, inilah pembalap, dari NTB ke Bilang, dari, Provinsi Nusa Negara Barat, masih, Array, Agasca, di Badi Laksana, sosok yang menguasai, jalannya balapan, Makan, mampu, menempiskan, pembalap-pembalap, puluh Jawa, yang di DKI Jakarta, Jawa Tengah, serta Jawa Barat, yang ada di belakangnya, Veda Ega jauh, sayang, Yogyakarta harus berada, daripada urutan kelima, oh, masuk kembali, dalam satu tikuman, semakin dekat saja, kawan-kawan, semakin sulit, bagi, pembalap-pembalap, di belakang, Veda Ega, untuk mendekat, perhatikan, akan segera, masukin garis, finish, inilah para pembalap-pembalap kita, finish, oke sedara, lolos sudah, Nusantegara Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Papua Barat, Jawa Timur, Banten, Perhatikan, Sulawesi Barat, akan ke finish, dengan sempurna, Yes, Aga Ramadhan, finish ke, 9, 10, Kalimantan Timur Putra, Sulawesi Tenggara, M, Muhammad Rizki Awal, disusul lagi, 12, Papua, Muhammad Diki Haydn, 13, Andri Aldo, dan Supatra Barat, Argya Farel, Kalimantan Selatan, Ahmad Nambian, diurutan 16, Papua Barat Daya, 17, Jambi, masuk, Maluku Utara, masuk, kurutan 18, 19, Gorontalo, Rio, diurutan 20, 21, Sulawesi Tengah, 22, Sulawesi Utara, sementara yang harus terbuang dari 22, rider adalah kontingen Sumatera Selatan, Maluku, Bangka Melitung, Kepri, Bali, Bengkulu, dan Lampung, yang hari ini, mau tidak mau, posisinya harus terlepas, dari 22, finisher, yang lolos, maju, ke pon, 24 tahun, about kami, pon 21, tahun 2024, di Sumatera Utara, dan Aceh, itulah, bebek, 150 sisi, standar perorangan, kami akan, kembali pada Anda, sesat lagi, dan Aceh,